Mantan Gubernur DKI Jakarta, Jarod Sefoli Dayat, angkat bicara terkait sosok yang cocok menjabat sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan. Masa jabatan Anies Baswedan diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Ada tiga nama yang digadang-gadang, yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, dan Mantan Ketua Umum KPU, Curi Ardian Toro. Namun menurut Jarod, yang paling cocok adalah Heru Budi Hartono. Menurutnya, Heru Budi Hartono telah berpengalaman dan kapasitasnya tidak diragukan karena pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara. Hal ini disampaikan Jarod saat ditemui usai menutup Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan, Jakarta Minggu Malang. Jadi kan DKI itu membutuhkan satu sosok yang punya pengalaman yang memandai, punya kapasitas, punya integritas. Karena persoalan-persoalan di Jakarta itu sangat kompleks. Jakarta itu adalah miniatur di Indonesia. Oleh karena itu, sosok siapa yang paling pantas di situ ditunjukkan bagaimana kapasitasnya, bagaimana integritasnya, dan bagaimana dia bisa bekerjasama dengan DPRD dan seluruh tokoh warga masyarakat Jakarta. Karena cukup panjang ini. Meskipun saya tahu bahwa ada masa satu tahun yang kita evaluasi. Jadi siapapun itu. Pak, tapi kan kalau kayak misalkan Pak Heru, dia sudah pernah di wali kota utara, kemudian kayak pamatulah juga di sekedang. Menurutnya, Pak, terlalu nggak sih? Pertama-tama memimpin jadi pertimbangan? Tentunya, mereka yang memimpin itu harus punya basis pengalaman real. Pak Heru jelas punya. Pak Heru juga jelas punya. Tetapi dari sisi senioritas dan dari sisi jam terbang, saya pikir Pak Heru cukup tepat untuk bisa mengayangi seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Dan dia juga terpuji sebagai seorang pemimpin yang betul-betul dingin ya. Dingin dalam arti dia mampu mendinginkan situasi, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dengan siapapun juga dia bisa merangkul dan dia bisa mengayomi. Ini yang penting. Serta dia punya integritas dan kapasitas yang kalau menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Termasuk Pak Marulah. Tetapi dari sisi itu, kalau saya pribadi, tapi terserah nanti, diusurkan atau tidak, kan ya? Tapi saya pribadi, Pak Heru cukup tepat. Terima kasih. Terima kasih.